Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas berencana merevisi target produksi minyak di tahun 2016. Revisi tersebut imbas anjloknya harga minyak dunia. Kepala SKK Migas Amin Sunar Yadi menyatakan, diperkirakan produksi tahun ini hanya mencapai 780 ribu barrel per hari, jauh dari target APBN 2016 sebesar 830 ribu barrel per hari. Amin memprediksi harga minyak dunia di sepanjang tahun ini akan bergerak di kisaran 20 hingga 30 dolar per barrel. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan harga minyak bisa naik ke level 40 dolar per barrel. Pasca kesepakatan pembekuan produksi minyak oleh empat negara produsen minyak dunia. Sepanjang 2015, produksi minyak nasional hanya 777.560 barrel per hari atau 94 persen dari target 825 ribu barrel per hari. Sisi seperti ini terus, itu tadinya targetnya 830 ribu barrel per day. Mungkin akan menjadi sekitar 780 ribu barrel per day.